Saudara, saat meninjau karhutlah di Kabupaten Mempawah, Panglima TNI Laksamana TNI Yudho Margono menyebut akan melaporkan kendala penanganan karhutlah di Kalbar kepada Presiden. Yudho menyebut akan melengkapi personel TNI dengan peralatan pemadaman karhutlah untuk membantu pemadaman. Panglima TNI Laksamana TNI Yudho Margono sempat mencoba memadamkan kebakaran lahan gambut saat meninjau pemadaman karhutlah di kawasan desa Entibar, Kabupaten Mempawah pada Rabu kemarin. Panglima TNI menyebut, pemadaman karhutlah di Kalbar sulit dilakukan selain karena keringnya sumber air dan lokasi yang sulit dicangkau, pemadaman terkendala karena minimnya peralatan. Untuk itu, dia mengajak keterlibatan seluruh pihak termasuk masyarakat untuk mencegah terjadinya karhutlah terutama untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Selain itu, Panglima TNI juga mengatakan, hasil kunjungan kerjanya di Kalimantan Barat akan langsung disampaikan kepada Presiden dan untuk memenuhi kebutuhan peralatan pemadaman karhutlah. Karena tanpa kebersamaan dengan masyarakat juga setempat, dengan pemerintah daerah, tidak mungkin ini bisa kita atasi sendiri. Ya tentunya sehebat apapun prajurit kita menghadapi kendala seperti ini tidak bisa dikatakan sendiri. Juga harus didukung dengan perlengkapan yang memadai. Prajuritnya banyak, kuatnya kayak apa, kalau peralatannya nggak memadai juga percuma. Sehingga harus betul-betul, sehingga saya turun perlengkapan ini nanti untuk kita rapatkan di kol hukum, mungkin kita laporkan Presiden bahwa kondisinya seperti ini, sehingga nanti kita bersama-sama bisa memenuhi peralatannya, kemudian bisa memenuhi jumlah prajuritnya juga yang untuk turun ke lapangan, sehingga semuanya bisa katasi bersama. Panglima TNI juga meminta memaksimalkan pemadaman melalui udara dengan helikopter waterbombing untuk mendukung upaya pemadaman jalur darat. Sebab akses menuju lokasi karhutlah sulit dilakukan ditambah pekatnya kabut asap. Suciel Cinda, Kompas TV, Mempawang, Kalimantan Barat.